Terima kasih Sebagai orang Islam Itu dengan kemauan sendiri Dan tidak ada orang Islam Di tengah-tengah kami Yang mempengaruhi atau mengajak Ini salah satu perhatian Seluruh umat Islam Se-Indonesia Kami dibesarkan Dari basis krisen Dulu Termasuk adik-adik saya Termasuk bapak saya Dari kecil Kami dibesarkan sebagai Anak krisen Tetapi kenapa Hari ini Anak seorang pimpinan Atau mantan pimpinan Gereja protesan Bisa menjadi Orang muslim Baik mungkin Yang paling jelas Saya harus menguraikan Saya Dan bapak saya Dan saudara-saudara saya Yang lain Yang sudah maaf Kami tidak semudah Yang bapak bayangkan Kami masuk ke Islam Proses sangat Fajar Pertama-tama Kami masuk ke Islam Itu bukan karena Diting rohi Bukan karena Diting rohi Tetapi Ada seorang Mantan pendeta Beliau adalah Mantan pendeta Dr. Muhammad Yaya Mantan politik Mantan dosen Di Papua Kira-kira Kira-kira Mana itu Beliau Berdakwa Lewat HP Karena kami disana Tidak punya Komunikasi Yang lancar Sehingga Rekaman itu Tersebar Di seluruh Krosok-krosok Mentawai Saya katakan Sehingga Dengan rekaman itu Saya mengambil Satu kesimpulan Bahwa Beliau Bengkaris Bawahi Orang Kristen Mati Dia Masuk Neraka Terima kasih Itu alasan Terus Pak Ditaruan sendiri Dan itu Mencari tahu Dan saya Sangat terhukum Sekali pada saat itu Karena saya juga Terima Karena Bapak saya Juga pimpinan Majlis Gerida Dan beliau Sangat tidak Terima Apa yang kami lakukan Pada saat Pertama kami Dengar Cerang Beliau Dia Mengatakan Ini Berluni Berlulus Sama sekali Kami tidak ada Cinta-cinta Masuk Islam Sama sekali Tidak ada Cinta-cinta Tetapi Dengan Hal Dengan Kami Tidak terima Hal Seperti itu Kami berbalik Berpikir Bahwa beliau itu Adalah Mantan Pendeta Mantan Rektor Papua Rektor Ologia Dia bisa mencetak Para pendeta-pendeta Karena dia Sebagai Nosep Dan makanan Sehari-harinya Adalah Isi Bipen Atau Isi Kita Tapi Kenapa Beliau Bisa Mengatakan Hal Itu Disana Kami Banyak Belajak Bapak Bapak Kami Sangat Ingin tahu Apa beliau itu Pernah Meninggah Sehingga dia tahu Bapak Rektor Itu mati Masuk Meneraka Jadi Jawabannya Jelas Beliau Belum Berapati Tetapi Kami Tidak Mau tahu Hadis Apa Hayat Apa Yang Dibunyikan Itu Dan Kami Harus Mempelajarinya Sendiri Bukan Dari Orang Lain Kurang Lebih Sembilan Hampir Satu Tahun Jadi Kami Tidak Semudah Itu Dikatakan Dari Kristen Masuk Islam Semudah Membalikan Telah Tangan Kesimpulannya Pak Karena pada saat itu Kami Lakukan Studi Banding Studi Bandingnya Begini Beliau Diakhir Diakhir Cerama Beliau Mengatakan Ayo Saya Lihat Saya Saya Matam Beneta Artinya Dengan Makna Beliau Mengajak Bukan Berarti Kami Harus Ikul Tetapi Kami Belajar Dengan Makna Itu Dia Sudah Tidur Dengan Islam Kita Tetapi Beliau Sudah Menjadi Umat Islam Sudah Berbalik Islam Artinya Kita Mungkin Lebih Banyak Pelajaran Kepada Beliau Ya Dekat Pak Bikin Yang Teru Pak Bizaru Wati Ter Inspirasi Oleh Kompor Walomi Yang Banyak Di CDB Yang Adalah Restor Daripada Budi Persistan Kristen Di Papua Makanya Maka Dari Itu Terbukal Masih Pak Bizaru Terbukal Pertarung Jemak 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 Harapan Bapak Untuk Musleh Yang Ada Di Jakarta Tadi Apa Pak Dan Musesnya Masih Jika Mereka Saya Tidak Terlalu Banyak Beli Tapi Saya Hanya Meminta Kami Disana Terlalu Memimpin Memimpin Atau Dahi Tetapi Sekali Lagi Saya Bukan Tidak Percaya Terpada Dari Dari Karena Kami Atau Limpunan kami Adalah Basis Kristen Dan Harapan Saya Mengwakili Umat-umat Mualam Di Sini Surah Meminta Dari Yang Profesional Yang Profesional Artinya Dia Bisa Mampu Mengatasi Persoalan Baik Ada Ancaman Baik Itu Di Lingkungan Mualam Itu Sendiri Yang Masih Belum Mampu Belum Bisa Apa-apa Dan Juga Anak-anak Kita Perlu Dituntun Dan Diajarkan Mengaji Jadi Sampai Hari Ini Kami Belum Tersentuh Oleh Tuntunan Sampai Hari Ini Saya Sudah Termasuk 32 Hari Saya Menjadi Moham Menjadi Selamat Berarti Kita harus Diri Dahi Berapa Kami Kami Yang Kedua Perlu Ada Ketua Kalau Itu Memang Penting Ya Pak Sangat Tertim Tetapi Yang Prioritas Itu Adalah Jahit Kalau Musona Atau Bicik Bapak Bangun Atau Bapak Ada Yang Menjadi Donator Untuk Membangun Rumah Ibadah Kami Tetapi Kalau Iman Kami Belum Tertanam In Islam Itu Tidak Ada Nilainya Menurut Saya Baik Pak Terima kasih Banyak Atas Silahkan Memberikan Tabutan Terima kasih Kami duduk dengan Sahabat-sahabat kita Da'i Susmatra Barat Yang agak konsentrasi Ke Mentawai dan Pedalaman Mereka kan punya CD itu, tentang perjalanan selama Di Mentawai Dan ini insyaallah sahabat Yamima Yang pimpin oleh beliau Ini akan berdasama dengan Kodam, yaitu koordinator Da'i Mentawai Ini ternyata Memang benar-benar Apa yang selama ini mungkin kita Bayangkan dalam bacaan-bacaan ketemunya Ada di sana, kawan muslimi Beratnya medan dan jauhnya Jangkauan itu dari sentuhan-sentuhan Da'wah itu benar apa yang dikatakan oleh beliau Sehingga beliau masuk Islam Dan rumah yang lain itu masuk Islam Bukan karena dicarnya da'i masuk ke sana Da'i sama sekali tidak Mau mengambil psikogi ke sana Bayangkan saja naik kapal itu Apalagi kapal ongkang, itu bisa di atas 8 jam, 9 jam, 10 jam Dengan ombak yang besar Siko kematian tinggi Alhamdulillah Kalau dapat kapal besar Paling cepat 7 jam Kapalusi yang kapal besar itu Itu paling cepat 7 jam Tidak ada pesawat Kalau mau pesawat Harus jauh lagi Jauh ke sana Ke seberang pulau lagi Untuk seberang pulau ke pulau ini Sampai 6 jam atau 5 jam Masya Allah Jadi Jadi Suasana yang ada di situ Memang benar-benar Apa yang dikatakan beliau Nomor 1 yang perlu Itu adalah Adanya da'i di tengah-tengah mereka Yang bukan yang pandai najar Tapi langsung pandai memimpin Memimpin mereka Akan beragama ini Beragama yang benar Amba-amba Allah yang akan memuliakan Ada pun tentang masjid Tentang musyallah Ini adalah Malayti mulwajibu illa bihi faruwa Wajib Ini sesuatu hal yang sangat lumrah Pasti Barusan saya di teksi tadi Beliau bahasa dengan bahasa mentawai Sangat gitu ngerti Tapi ketika saya minta tolong diterimakan Apa itu Beliau mengatakan Saya sedang mematuhkan umat di sana Agar berangkat Jumatan dengan kapal Dengan perahu Berangkat Jumatan dengan perahu Buku Jumatan Harus jaraknya Masya Allah Kalau airnya mengering itu Maka satu setengah jam jalan kaki Satu setengah jam Mereka baru saja masuk Islam Di shoppingan yang kita saksikan itu Ternyata Di tengah-tengah sesudara kita itu Dan penduduk di sana itu Lalu-lalangnya babi itu Kayak lalu-lalangnya kucing di lingkungan kita Jadi makan nih babi ada Semua macam Kesaking awalnya Jadi mereka belum ngerti itu Apa agama Semacamnya Cuma masuk Islam ini Karena takut masuk neraka itu Nah ini kalimat yang sangat Menggigil sekali Orang kucing maki Masuk neraka Dia nyampaikanlah mantan Pendeta pencetak Para pendeta Yang silahnya Jadi ini umur mereka Lisah Bukan karena dakwah kita Dan kita belum lagi masuk dakwah kesananya Becuali adanya Alhamdulillah Begitu acara Allah Mengantarkan dakwah ya Rasulullah Kami tidak akan meniksa suatu kaum Sampai rasul Nabi kirim dulu kepada mereka Nah sekarang rasulnya lewat kaset Rasulnya lewat video Lewat rekaman Seperti subhanallah ya Saya tidak menyampaikan kalau Pak Rizal ini dengan kawan-kawan Sudah merekam Dan mengkasihkan Dawa-dawa saya Siapa tahu dakwah ini akan sampai ke pelosok-pelosok Mali akan membuka pintu hidayah Itu cara Allah untuk menyampaikan dakwah ini Nah sekarang Wah-wah-wah yang akan memuliakan Keadaan dan kondisi disana Secara real Ini para da'i yang paling bisa membaca ini Kalau mereka tentu menjaga infah Menjaga izah Menjaga diri Tolonglah bantu kami Maaf ini Pak Midian Memang ada beberapa daripada Kawan-kawan kita dari disana Yang datang untuk keluar Mengangkus bagi mu'allah Semacamnya Tetapi Mereka hanya pada hakikatnya Membawa-bawa nama Islam Lalu mereka mengambil Keuntungan duniawi Tapi mereka tidaklah sebenarnya Mempertahankan Islam itu Para hakikatnya Berbeda dengan Grup Faham Izan Dengan Sahabat-sahabat kita yang ada disana Kami yang kami butuhkan disana Da'i Itu nomor satu Kami yang kami butuhkan disana adalah Da'i Dan da'i ini siapa yang mau dikirim disana Alhamdulillah beberapa orang Sudah daftarkan diri ke kita Mereka mempunyai kemampuan Keilmuan Dan juga insya Allah Secara kematangan juga mereka punya Maka ini tentu saja kita yang berangkatkan Dan mereka tentu tidak bisa tinggal disitu Selama tahun-tahun Bagi kita melulingkan ya Sekali 3 bulan Sekali sebulan Pak Rizal katanya Jadi menjadi bicara Saya berniat Ramadhan besok Mau tinggal disana Dengan Ustaz Zulkifli Dan siapa yang bisa dibawa lagi Dari Sumatera Barat Untuk mempunyai pendidikan Pembinaan Langsung melihat dari dekat Nah Banyak sekali yang perlu Diperhatikan disana Dalam pembicaraan Ada proposal yang kita Buat Dalam pembina Bawa dari Koordinator Da'i Mutawa itu Berkenaan tentang Mensejahterakan Sesudara Muslim kita disana Saya perhatikan sekali Mendengar dari Di mobil Adanya kembali Di antara sesudara kita Sudah menyatakan Ternyata balik lagi ke agama lama Hanya karena tekanan ekonomi Ya Kalau seandainya Tidak balik lagi ke agama lama Anak kamu tidak diberikan kelas Maka anak kamu tidak dibayar sekolahnya Bahkan dia macam-macam seperti itu Apalagi dengan kondisi ekonomi Yang sedang Anjur sekarang ini Kau Muslimin Maka kita Se-Indonesia Kita mendengarkan ini Sebenarnya istiqomah saja Persentrasi kesitu Selesai Ya Persentrasi Anak-anak mereka disana Kita yang takut Kalau perlu Saya sampaikan ke beliau tadi Tolong Pak Bidjan Carikan kepada kami Orang-orang yang cerdas Bentar kita sekolahkan mereka di luar Ya Pulang sana nanti jadi dan Jadi dani tetap Saya katakan begitu Kita sekolahkan di luar Kami yang carikan biayanya Sama ustad kita yang langsung Persentrasi di Mentawai Saya sampaikan juga begitu Saya tidak suka Kalau kirim dani ke sana Sebentar pulang Kirim dani ke sana Sebentar pulang Oke Sebentar bisa lah Ngajar-ngajar naji Ngajar cara wudu Ngajar cara sholat Dan macamnya Tapi saya lebih suka Saya sampaikan Saya dengan Yang Mima di Jakarta Agang persentrasi Menyakolahkan anak-anak Yang ada di sana itu Nanti pulangnya jadi Jadi pemuka-pemuka agama Dan ini lebih besar Peluang untuk Masih Islam Yang ke muslim Di sana itu besar sekali Apalagi sekarang Di sana itu Sedang ada proyek Semacam Medina proyek ya Yaitu Semacam Kelurahan Yang dibeli Dan dibebaskan sekarang ini Meter per meternya Masih murah Satu hektarnya masih 12 jutaan Yang saya dengar Saya baca dari ininya 12 jutaan Itu akan dibebaskan Minimal itu 10 hektare Dibuat perkampuan muslim Dan ada masjidnya Jadi nanti konsentrasi Jumat Kalau acarnya Di situ dibuat Kita muslimin Nah ini Apabila menjadi perhatian Kita bersama Dan sesuai dengan Isi utbah kita tadi Adalah lahan Yang paling subur Untuk kita Mudah-mudahan Ada yang diantara kita Menjambangi Sesudara kita ke sana Gimana Pak? Kami datang Dengan sesudara Kami dari Jakarta ini Kita langsung lihat Pak Sudah ada Maunya rumah takut Untuk kita Isilahnya kan Kita lihat dari dekat Kita lihat dari dekat Bahwa aslah Zakat yang 8 itu Mereka berhak Sebenarnya menerima Sementara kita Kadang-kadang di Jakarta Ini susah menerima Siapa Dan mereka berislamnya Sungguh-sungguh Serius Bukan berislam karena Ikut-ikutan Serius Mereka butuh Seluruh apa yang bisa Mencerdaskan mereka Ini nomor 1 sekali Yang muslimin Dan itu tentu saja Bukan hanya orang Tentu saja didukung dengan Sarana dan Rasana Ini tugas kita Bersama Ini keluarga besar Akan bekerjasama Jadi yang muslimin Yang kami menjelaskan Mungkin itu Pak Iza Dan Pak Rijan Orang-orang Saya hanya menyebabkan kepada kita Ayo gerakkan hati kita Dan gerakkan kemampuan kita Kalau tidak sanggup Kita merangkat Ganti diri kita Yang berangkat ke sana Bayangkan saja Kemampuan apa yang bisa kita cerahkan Yang kita kerahkan Akan bertambah harta kita Akan lapang bersegi kita Akan sepuh penyakit kita Akan dikudahkan oleh Allah Usama Usama kita InsyaAllah Jadi kepada kawan-kawan nanti Dan kepada bapak-bapak Jangan pilih-pilih Jangan pilih-pilih Asma' Asma' Rasulullah Berkata kepada Rasulullah Rasulullah Saya yang saya punya Hanya Pemberian dari suami saya Zubayn Cuma itu yang saya punya Bagaimana Rasulullah Saya sedekahkan Kata Rasulullah Kamu mau Allah pilih-pilih Untuk diberikan kepada kamu Atau Allah Mau memberikan segala-galanya Kepada kamu Kalau kamu milih-milih Allah akan pilih-pilih juga Apa yang akan diberikan kepada kamu Jadi kepada kita Jangan milih-milih Untuk diberikan kepada Alam Allah ini Maka Allah tidak akan pilih-pilih juga Apa yang akan diberikannya kepada kita Subhanallah Baiklah muslimin yang memuliakan Kawan-kawan Silahkan bergerak Kawan-muslimin Yang tidak ada buat sekarang Nanti bisa diantarkan kepada penurus InsyaAllah Yang mau berangkat Bisa berangkat Kita akan presentasi Kalau tinggal kontak saja Saya nanti ke Sumatera Barat Saya hubungkan dengan Koordinator utamanya Itu Sobir Bila adalah seorang yang Ahli tafsir InsyaAllah Dan sama tawabu Dan beliau sangat menguasai Dantang masalah Da'wah di bentawa ini Bersama-sama kita akan Antarkan ke Bapak Jika ada yang Mau selamat ulang ke sana Terima kasih 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 selamat menikmati And I got to a point where it no longer made sense for me to say that God had inspired the words of this text Because we don't have the words of this text And so what would be the point of even saying God had inspired them? We don't have them And so this was another sort of moment for me when I realized that in fact this older belief of mine simply wasn't credible And I started realizing that in fact there are a lot of mistakes in the Bible Contradictions, discrepancies, different points of view Different authors have different things that they have to say about fundamental issues About who Jesus is, who God is, what salvation is And so that the Bible is not a unified monolith In fact it's a book that has lots of different points of view represented in it Let me talk about the surviving copies that we do have First give you a sense of the numbers of books that we're talking about New Testament was originally written in Greek And at last count we had over 5,700 copies of the New Testament in the Greek language in which it was originally written These copies can be compared with one another And when you compare these copies with one another There are lots of mistakes in them Because no two of these copies are exactly alike in their wording Many of these differences in the manuscripts are so unimportant that you can't replicate them in translation In other words, it's like they changed the word order in Greek Where you'd have to translate it the same way no matter what the Greek word order is So I mean, it doesn't really matter very much By far the vast majority of these hundreds of thousands of differences Are significant for nothing more than showing that scribes in antiquity Could spell no better than my students can today And scribes, of course, didn't have spell check Scribes, in fact, didn't even have dictionaries And many scribes didn't care how they spelled anything Sometimes you'll be reading a manuscript And there'll be the same word that occurs, say, three times within a couple of lines And the scribe will spell the same word three different ways He just doesn't care how the word is spelled Well, so, you know, you've got lots and lots of those kinds of changes And what do they matter for? They don't matter at all So, having said there are all these hundreds of thousands of differences I want to stress that most of them don't matter for very much Some of these changes, the ones that don't matter, basically, are accidental mistakes Scribes were sometimes tired or sleepy Sometimes they were distracted Sometimes they were inept or unqualified And they made mistakes They would leave out a word They'd leave out a verse Sometimes they'd leave out a page They just made mistakes sometimes Mistakes for scribes just slip up And intentional mistakes Where it looks like scribes are actually trying to change the text Now, I don't know for sure that scribes are trying to change the text I don't have any scribes around to interrogate about the matter But there are some changes that don't look like they could possibly simply be a slip of a pen And there are others that are debatable whether they were a slip of a pen or not But let me give you a couple of examples And you'll see that some of these look like scribes maybe wanted to change the text I'll give you a couple for instances In Mark chapter 1 The Gospel of Mark We read at the very beginning That we read As was written in Isaiah the prophet Behold, I send my messenger before your face to prepare your way for you This is in Isaiah the prophet Behold, I send my messenger before you This is a very interesting passage Because the passage that's quoted Is not Isaiah It says in Isaiah the prophet And then it gives the quotation The passage quoted is actually Exodus So it's interesting that in the later manuscripts Of Mark's Gospel The text is changed So that it no longer says In Isaiah As is written in Isaiah the prophet Now it says As is written in the prophets Which we actually Do it's interesting because You see this confusion here Like I said we are not Trying to step on nobody's toes But this information is out there And it should be known Now what we have in the verbatim word of God The Quran Which is kept intact since it was revealed Memorized by millions all over the world You have a verse in there That God Almighty Allah Is saying that Wote to those That write the book with their hands Yes And gain a miserly price Wote to them for what their hands do right Yeah we certainly do And we can see this Specifically in terms of Some places in the Bible Where we know When something was added We know why it was added We even know Where it was added Give us some examples now If I can reach over here To King James Version of the Bible And I'm using this one Because The King James Version Is from a late Greek source manuscript Not an early one And this is what you'll find In the King James Version For there are three That bear record in heaven The Father The Word And the Holy Ghost And these three are one And there are three That bear witness In earth The Spirit And the water And the blood And these three agree in one Now that's what you'll find And that certainly What is that? This is 1 John chapter 5 Verses 7 and 8 Yeah And that certainly sounds like The Trinity Doesn't it? Yes Okay But this is a late Greek manuscript That they're translating from Now if we go to the New Revised Standard Version Of the Bible Which goes back to Much earlier manuscripts And we look at the same Exact Verse We find this There are three That testify The Spirit And the water And the blood And these three agree And that's it Everything about The Father The Son And the Holy Ghost And being in heaven And these three are one That's a later addition That does not exist In the oldest manuscripts And in this particular case We know when this was added It was added around the year 380 It was added in Spain In a manuscript in Spain And from there Went into the Latin Vulgate Jerome's translation Of the Bible into Latin And then subsequently Was picked up from Latin sources And some late Greek manuscripts Which is how it got into The King James Version But the original There's absolutely no mention Of the Father The Son And the Holy Spirit What's the one from I believe it's Mark Towards the end Where you have A bit Whole chunks That That's the last part of Mark Most of the early manuscripts End With verse 8 This is chapter 16 Verse 8 That's where it ends But in later manuscripts It goes on From chapter From verse 9 To verse 20 Talking about the resurrection Of Jesus And this is a big Later addition To the These are known facts How about the story Of the adulter And the adulteress Oh and John Yeah Doesn't exist in the earliest manuscripts The one where Jesus says How does it go He said those Those without sin Cast the first thumb Yeah Wonderful story Beautiful story The entire chapter Is a later edition Doesn't exist In the earliest manuscripts That we have I mean this is Something profound I mean it's amazing Any sincere person What should he do now What does he do He's confused You've confused some people Some people Knew it from the get go I mean where do we go From here now Well a person needs to study And this is what I would advise Any Christian to do Study your Bible And study a good translation Of the Bible And the one I would recommend Is the New Revised Standard Version Because it does go back To some of the earliest manuscripts That we have And then get a good Bible commentary One that's done by scholars Such as the Interpreter's One Volume Commentary on the Bible Published around 1974 I think it was Or 1971 Study these There's no substitute for study Become familiar with your own scripture And as many converts to Islam Have discovered By studying the Bible This was actually one of the things That led them to Islam In the classroom areas satisfy The There's no substitute for study Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.